...dan di atas dengan tugas-tugas menuturi dan menyelesaikan Sederlun, pimpinan DPRK Kabupaten Aceh Utara, menggelar rapat paripurna dengan agenda menyampaikan laporan hasil kerja panitia khusus minyak dan gas. Namun rapat yang berlangsung di gedung DPRK Aceh Utara ini minim kehadiran, yakni hanya 26 dari total 40 anggota Dewan. Bahkan rapat diagendakan mulai pukul 14 itu juga diundur hingga 40 menit. Pansus ini sendiri dibentuk awal Januari lalu dengan anggaran kerja 250 juta rupiah. Dalam laporan yang disampaikan Anzir, Pansus menyatakan tidak menemukan adanya penyimpangan terkait masalah migas di daerah itu. Sebaliknya, Pansus merekomendasikan Pemkap Aceh Utara untuk segera menyusun rancangan kanun tentang pengelolaan minyak dan gas bumi di Aceh Utara. Dari Lok Sukun, Jafarudin, Serambion TV.